Markiper, mari kita pergi Oke teman-teman, kali ini kita lagi ada di Surabaya Tepatnya di daerah Pecinan, Kembang, Jepun ya Atau biasa disebut dengan Kia-Kia, Surabaya Lokasinya sangat dekat sekali dengan jembatan merah ya Dan disini adalah merupakan wisata baru di Surabaya Wisata Surabaya terbaru ya Wisata Pecinan, Kembang, Jepun Atau disebut dengan Kia-Kia, Surabaya Sebetulnya dulu pada waktu zaman dulu ya 19 tahun yang lalu atau mungkin 20 tahun yang lalu Itu daerah sini sempat rame teman-teman Tapi kemudian mulai meredup Dan akhirnya saat ini kembali diresmikan Atau reborn ya Hidup kembali Dan seperti inilah wisata malam di daerah Pecinan, Kembang, Jepun Kia-Kia, Surabaya Wisata malam khas di Surabaya Disini selain kita bisa menikmati suasana malam di kota Surabaya Kita juga bisa menikmati aneka ragam jenis makanan ya Karena totalnya ada sekitar 60 MKM Yang ada disini menjajakan makanan Jadi ada sekitar 60 stand makanan teman-teman Dan setelah dilihat-lihat Sepertinya memang makanan-makanan disini itu beberapa ada yang brand-brand terkenal ya Di daerah Surabaya Seperti chat time, bull grill, dan lain-lain Ada banyak sekali teman-teman pilihan disini Kita akan coba berkunjung ya Atau berkeliling di wisata baru ini di Surabaya Seperti apa sih kondisinya Dan hari ini kebetulan hari Sabtu ya Atau malam minggu Wah pengunjungnya rame sekali ya teman-teman Dilihat dari agak ke atas ini ya kameranya Dan disini hanya buka pada waktu Jumat malam Terus kemudian Sabtu malam dan Minggu malam aja teman-teman Jadi weekend aja ya Bukanya untuk wisata malam di Kembang Jepun, Kia-Kia, Surabaya Situasinya sangat rame sekali teman-teman Seperti yang kita lihat ya Dan disini minusnya mungkin ketika kita setelah makan Atau mungkin setelah pesan makan ya maksudnya Itu kita masih harus mencari tempat duduk yang pas ya teman-teman Karena minim sekali tempat duduk disini Sehingga beberapa pengunjung itu ngemper ya istilahnya Lesehan di depan-depan toko-toko samping jalan yang tutup ya Situasinya sangat rame sekali teman-teman seperti ini ya Dan kalau misalkan kalian kesini Tidak usah khawatir terkait dengan lokasi parkir Karena sebelum area Kembang Jepun ini Kalian akan diarahkan Atau banyak sekali tukang-tukang parkir yang melambaikan tangan ya Untuk Menyediakan tempat parkir buat kalian Tadi sih kita pakai motor ya Dan parkirnya sekitar 5 ribu aja teman-teman Nah ini ya tempat duduknya hanya segelintir ini aja teman-teman Jadi sepertinya memang kurang ya untuk tempat duduknya Mungkin ke depan bakal lebih banyak lagi Dan ini wisata malam Kembang Jepun Kia-kia Surabaya merupakan wisata baru di Surabaya Dan mungkin jadi salah satu wisata ya Malam Selain tunjungan plaza ya Dan jalan tunjungan Kalau jalan tunjungan Sabtu-sabtu gini juga rame teman Juga rame ya teman-teman Seperti ini sih Jadi ini salah satu alternatif Buat kalian Yang mungkin lokasi rumah ada di sekitaran Kia-kia Surabaya Di daerah Surabaya Utara Daerah Perak ya Kalian bisa datang ke sini Buat menikmati wisata malam di Surabaya Untuk kondisinya sangat rame sekali ya teman-teman Dan disini banyak sekali Ornamen-ornamen Cina ya Seperti Lampion-lampion Terus kemudian juga ada Di sana itu di ujung ada Lampionaga ya teman-teman Dan Lampionaganya cukup panjang Kayaknya bagus ya Kalau misalkan kita lebih menekat ke sana Sambil jalan kita coba Melihat-lihat Pemandangan Suasana Kanan-kiri ya Cukup rame sekali Kemandangannya Dan harapannya sih Kedepan Ini bakal Terus berjalan ya Jadi jangan sampai Cuman Booming pada waktu tertentu aja Kalau bisa mungkin Akan terus ada ya Wisata baru malam di Surabaya ini Nah ini teman-teman Lampion Naganya ya Cukup panjang Dan Bagus juga Sebetulnya disini itu Cukup Harus sabar ya Kalau misalkan kalian mau pesan makanan Karena beberapa stun Walaupun disini ada 60 stun Cukup banyak Tetapi Masing-masing stun itu Beberapa Ada yang Antriannya cukup panjang Teman-teman Jadi kalian harus Sabar-sabar aja Bahkan ada juga Stun yang Berapa ya Sekarang Jam Setengah Delapan Itu Sudah Habis ya Teman-teman Jadi Cukup Antusias ya Warga Surabaya Untuk Menikmati Wisata malam Kuliner Di Yagia Surabaya Atau pecinan Kemang Jepun Ini teman-teman Jadi Kalian harus Sabar-sabar aja Kalau misalkan Mau beli Di masing-masing Stand disini Dan disini Sepertinya Juga ada Live musiknya Teman-teman Kebetulan Ini untuk Live musiknya Masih belum Main ya Atau mungkin Saya ketinggalan ya Udah Selesai Atau Nunggu Waktu jeda dulu Untuk lagu Berikutnya Oke teman-teman Mungkin Sampai disini Dulu ya Pertemuan Video kali ini Semoga Terhibur Dan Jangan lupa Mampir ke Kembang Jepun Kia-kia Surabaya Belum ke Surabaya Kalau misalkan Belum ke Kia-kia Surabaya Atau Kembang Jepun Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa